Ijin saya record ya, biasa buat file dan juga nanti buat saya sharing. Jadi kondisikan tampilan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, luar biasa ini di weekend dan masih puasa ini semuanya masih semangat semua. Tentunya dalam rangka kita sama-sama belajar. Karena dengan kita belajar tentunya merupakan kebutuhan kita dalam rangka mengasah ataupun memelihara, menutrisi salah satu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan intelektualitas. Karena memang kalau kita belajar teori-teori psikologi, manusia ini kan minimal terdiri dari empat. Badan, kemudian jiwa, kemudian akal, satu lagi mental. Salah satu akal atau intelektual, IQ, didapatkan, dipelihara dengan cara kita belajar. Edukasi, edukasi. Hanya belajar ini memang suatu kebutuhan. Tidak pandang usia, kapanpun kita terus-menerus harus aktif di dalam pembelajaran. Jadi kalau yang sudah usia lanjut, dia belajar. Di situ sebenarnya memberikan keuntungan. Keuntungan dalam pengertian, nanti dia otaknya akan terasah terus. Kembali ke hukum pajak, kemarin kita sudah tuntaskan yang namanya KUP. Kemarin sudah kita tuntaskan seluruh KUP, pelajaran tentang KUP. Jadi mulai dari pendaftarannya sampai dengan proses self-assessment, kemudian proses official assessment, semuanya sudah kita selesaikan di pertemuan terakhir. Saya juga sudah share modulnya, modul dan slide-nya. Jadi untuk pertemuan ini memang saya akan, kita akan sampaikan, tapi hanya sedikit saja tentunya, karena memang sangat banyak sekali materi. Kalau masuk ke hukum material pajak, kita mengenal misalnya PPN, PPH, PBB, kemudian juga ada bea materai minimal itu. Mungkin nanti kalau sampai sempat juga saya bisa share juga tentang pajak-pajak terkait dengan perdagangan internasional, misalnya bea masuk, bea keluar, cukai. Karena memang saya berkecimpung di bidang itu. Tentunya untuk segi pajak yang dikelola oleh DJP, saya akan sampaikan juga, saya sampaikan dalam pertemuan ini, teman-teman. Yang pertama mungkin saya share PPN dulu kali ya. PPN atau PPH? PPH dulu lah ya. Saya share dulu mengenai PPH. Jadi sudah siapkan slide-nya. PPH ya teman-teman. Ini izin ya. Saya sampai kita kembali. Share PPH. Nah ini ya. Jadi kalau kita belajar PPH ya, sebenarnya ini memang sangat. Sangat apa, hanya pengenalan saja tentunya. Karena kalau PPH sendiri ya, misalnya kita belajar di brevet gitu ya. Itu sampai dengan brevet C ya. Brevet A ya, PPH OP. Brevet B, PPH badan. Dan itu kan pelajarannya tiga bulan-tiga bulan ya. Kemudian brevet C ya, PPH. Masalah apa namanya, pajak internasional ya, BUT. Tapi memang kita ekspres, karena memang hukum pajak ini kan lebih kepada tadi itu ya. Lebih kepada hukum formilnya, kemudian juga kepada asas-asas dan segi-segi filosofisnya. Memang kita nanti akan sangat berlari cepat di sini ya, dalam rangka mempelajari perpajakan ini ya. Jadi untuk PPH ya teman-teman, itu adalah pajak atas penghasilan ya. Jadi memang menjadi kata kuncinya di sini penghasilan ya. Nah sebelum kita bahas tentang penghasilan, nah ini kita ulas lagi sedikit. Kemarin sih sudah ya di pajak internasional ya, dan juga di KUP tentang pendaftaran ya kan. Saya sering ulas, saya sering tampilkan tentang subjek pajak ya, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Kembali kita ingat ya, subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya, itu teman-teman ya. Dalam 12 bulan. Nah kemudian apabila dia kurang dari 183 hari, kalau dia berniat ya tinggal di Indonesia, dia juga ya dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri ya, berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yaitu lebih dari 183 hari ya, atau 6 bulan lah ini ya. Nah kemudian untuk badan ya, dia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ya. Kemudian ada ya kemarin subjek pajak pengganti ya, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ya. Nah ini nanti keluar di UTS ini, gampang lah ya. Nah kemudian yang membedakan dengan subjek pajak luar negeri apa tentunya kebalikannya ya. Kebalikan dari definisi subjek pajak dalam negeri ya. Kalau subjek pajak luar negeri ya tentunya dia tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari ya. Nah disini ada lagi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap ya. Jadi kalau kita klasifikasikan ya bentuk usaha tetap atau BUT ya yang kemarin juga sudah kita bahas panjang lebar ya, di modul juga ada kaitannya dengan perpajakan internasional ya atas subjek pajak luar negeri. Jadi ya yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT ya dia digolongkan ke dalam subjek pajak luar negeri. Tapi ya dia dianggap ya dianggap sebagai dipersamakan perlakuan perpajakannya dengan subjek pajak dalam negeri badan ya. Walaupun tidak sama 100% ya karena nanti ada perbedaan juga ya dari sisi objek pajaknya ya objek pajak dengan subjek pajak badan dalam negeri ya. Itu ya. Kemudian badan yang didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia ya tentunya badan-badan yang di luar negeri ya. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha ya melalui bentuk usaha-usaha tetap. Jadi sama ya jadi BUT itu bisa ya merupakan bentuk usaha tetap yang dia itu bersumber dari wajib pajak luar negeri orang pribadi ataupun wajib pajak luar negeri ya bah badan ya gitu ya teman-teman ya. Nah ini sih nanti dibaca aja saya kira intinya sih ada dua dan dua jenis subjek pajak ini yang nanti akan banyak menimbulkan sengketa ya. Karena memang ternyata tidak dalam beberapa kasus gitu ya menentukan kualifikasi di luar negeri atau dalam negeri gitu ya. Nah itu bisa menimbulkan sengketa ya misalnya nanti kita mengenal ya kalau dalam kaitannya untuk penggunaan tekstriti misalnya ya teman-teman ya. Misalnya untuk memastikan bahwa dia itu apa namanya penggunaan, dia memang subjek pajak luar negeri, tapi misalnya untuk menentukan ya apakah dia itu apa namanya menggunakan tekstriti atau tidak gitu ya. Boleh menggunakan tekstriti atau tidak nanti itu juga bisa menjadi seketa. Kemarin kita sudah jelaskan di perpajakan internasional ya misalnya ada warga negara Indonesia gitu ya. Tapi dia juga ya sering tinggal ya di Singapur ya. Nah disitu nanti ketika misalnya antara Singapur dengan Indonesia ya sama-sama ya mengakui ya kan bahwa yang bersangkutan ya. Misalnya Pak Budi gitu ya subjek pajak di Singapur ya. Tapi di satu sisi Indonesia juga mengakui sebagai subjek pajak di Indonesia. Nah ini yang akan menimbulkan permasalahan. Kenapa bisa sama-sama mengakui ya karena baik Indonesia ya maupun Singapur itu ternyata memiliki definisi subjek pajak yang berbeda gitu ya. Dan disitu bisa terjadi irisan gitu ya. Misalnya kalau Indonesia tadi menganggap dari segi tempat tinggal gitu ya. Kemudian di Singapur menganggap juga misalnya dari segi keberadaan gitu ya. Nah maka akan ada dua irisan ya atau dua pemajakan itu. Dan itu nanti akan harus diselesaikan ya karena memang kalau tidak diselesaikan ya tentunya Pak Budi ini ya kan tadi terancam. Terancam dia itu apa namanya terkena yang namanya double taxation. Itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini ada yang namanya bukan subjek ya non-subjek. Jadi kalau bicara tentang non-subjek pajak yang dimaksud disini adalah non-subjek pajak penghasilan ya PPH. Karena PPH itu tadi nanti kita sampaikan PPH itu merupakan pajak yang bersifat subjektif. Artinya tergantung dari subjeknya gitu ya. Tergantung dari subjeknya. Jadi kalau subjeknya itu termasuk ke dalam badan perwakilan negara asing ya. Maka dia dikecualikan dari subjek pajak atau bukan apa tidak termasuk subjek-subjek pajak ya. Jadi sehingga para badan-badan perwakilan negara asing ini termasuk ya pejabat perwakilan diplomatik ya konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing ya. Dan orang-orang yang diperbantukan ya kepada mereka yang bekerja ya pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka ya. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Kemudian dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-timbal balik. Jadi memang ada persyaratan-persyaratannya ya. Kemudian organisasi-organisasi internasional ya. Dengan syarat Indonesia menjadi organisasi internasional tersebut ya. Dan organisasi internasional tersebut tidak menjalankan kewajiban, tidak menjalankan usaha ya. Tidak menjalankan usaha. Pointernya pakai ini aja. Jadi di sini ya, badan perwakilan asing, kemudian pejabat ya, organisasi-organisasi internasional ya. Dan pejabat perwakilan organisasi internasional itu ya kira-kira ya. Jadi ini sebenarnya merupakan prinsip dari asas reprositas ya, asas timbal balik ya. Memang karena secara hukum internasional gitu ya, subjek-subjek ini memang dikecualikan juga gitu ya. Dari penerapan hukum publik yang ada di suatu negara ya. Kalau kita lihat misalnya di KUHP, di pasal 9, selain di bidang perpajakan gitu ya. Ternyata di bidang hukum pidana juga mengecualikan gitu ya. Mengecualikan pengenaan hukum pidana terhadap subjek-subjek hukum internasional ya. Yaitu tadi ya, badan-badan perwakilan asing, pejabat, diplomatik ya. Itu memang di pasal 9 nanti teman-teman bisa lihat ya, pengecualian dari hukum pidana. Maksudnya apa? Apakah mereka tidak bisa dipidana? Jadi memang kalau diplomat gitu ya, ataupun tadi badan-badan perwakilan negara asing gitu ya, dia nanti akan dikenakan hukum pidana di negara asalnya gitu ya. Jadi ketika ada proses, ada tindakan pidana, delik gitu ya, dia tidak dikenakan hukuman pidana di Indonesia. Dan itu memang sudah berlaku secara hukum internasional ya, yang disebut dengan asas hukum kebiasaan internasional. Nanti teman-teman, mungkin teman-teman sudah pelajari ya, di hukum internasional ya. Jadi itu juga ternyata dianut juga di hukum pajak. Nah kemudian bicara tentang penghasilan ya teman-teman. Ternyata ada penghasilan yang bersifat tidak final. Jadi nanti kalau kita bagi penghasilan itu ya, ada dua ya, yaitu penghasilan, apa namanya, objek PPH ya, atau penghasilan ya yang bersifat final dan bersifat tidak final. Nah ini yang kita tampilkan yang tidak final dulu ya. Misalnya adalah yang tidak final itu ada banyak ya, mulai dari imbalan, penggantian, honor, gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, kemudian juga hadiah. Ternyata hadiah juga masuk ke dalam objek, objek pajak penghasilan yang tidak final ya. Tapi ada juga yang final ya, ada juga yang masuk ke final ya. Kalau yang tidak final ini yang dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ya. Kemudian laba ya tentunya laba usaha, ini yang paling apa namanya, yang paling umum gitu kita ketahui ya. Kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah ini ya khusus untuk harta ini kita lihat memang dia keuntungan ya, keuntungan dari penjualannya. Jadi keuntungannya itu masuk ke dalam objek PPH tidak final ya. Tapi nanti kalau harta tidak bergerak gitu ya, kita lihat dia masuk ke PPH yang final ya. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya gitu ya. Bunga ya termasuk premi ya, diskonto, imbalan ya karena jaminan pengembalian hutang ya, dividen ya, dividen juga ya. Sekarang kan ada perubahan ya, dividen ya. Dividen dia bisa menjadi non-object ya selama dia diinvestasikan kembali gitu ya. Jadi undang-undang cipta kerja ya teman-teman ya. Tapi ini kita bahas aja, termasuk dividen dari perusahaan asuransi dan pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha kooperasi. Ini juga masuk ke dalam poin perubahan ya di undang-undang cipta kerja. Mungkin nanti kita akan lihat mana saja yang berubah. Kemudian teman-teman kita lanjut ke objek, ini masih tidak final ya, royalti, sewa, penerimaan, keuntungan, keuntungan karena selisih kursi ya, jadi selisih-selisih kursi juga ya. Tentunya ini untuk perusahaan yang melakukan pembukuan ya, karena memang dia mencatat ya, mencatat selisih kursi ya, ada keuntungan dari selisih kursi ya. Begitu juga kerugiannya juga kan, kerugiannya juga menjadi biaya ya. Kemudian selisih lebih ya, karena penilaian kembali aktifa ya. Premi asuransi ya, iuran yang diterima ya oleh, yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan, pekerjaan bebas ya. Kemudian tambahan kekayaannya itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Itu ya teman-teman. Nah kemudian yang final sih, yang final ini ya. Jadi ini intinya sih penghasilan yang bersumber dari pasif income lah gitu ya, ditambah nanti dengan penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh parturan pemerintah ya. Bunga ya, kemudian penghasilan dari transaksi saham, bunga deposito ya, dan tabungan lainnya. Kemudian penghasilan dari harta berupa tanah dan atau bangunan ya, harta tidak bergerak. Tadi kalau yang harta yang bergerak masuk ke penghasilan tidak final ya. Kalau yang maksudnya final itu apa sih? Maksudnya final itu ya, artinya pertama ya, dia itu nanti akan tidak dapat diperhitungkan kembali di dalam akumulasi perhitungan di akhir-akhir tahun. Jadi ketika dia dipungut ataupun dibayar pada saat terjadi peristiwa mendapatkan penghasilan ini, maka pajak yang sudah dibayar atau dipotong tadi akan dipisahkan gitu ya, termasuk juga penghasilannya yang final ini tidak digabung dengan penghasilan yang tidak final gitu ya. Jadi memang dia dikecualikan gitu ya dari penghitungan nanti tarif PPH yang menggunakan tarif PPH badan atau tarif PPH orang pribadi ya. Ini kalau nanti ada yang namanya rekonsiliasi ya pajak, maka penghasilan final ini ya akan dikeluarkan ya, akan dilakukan koreksi ya. Koreksi dari segi penghasilan ya, tentunya akan menghasilkan ya koreksi yang bersifat, yang bersifat apa? Bersifat negatif ya, karena dia akan mengurangi tentunya kan, akan mengurangi dari akumulasi penghasilan yang masuk ke dalam penghasilan kena pajak. Gitu ya teman-teman. Biasanya di SPT ya Pak itu Pak? Di SPT, nanti kan ada kan di SPT ya. Ada lampiran sendiri gitu ya. Lampiran pajak-pajak yang bersifat final, yang kita masukin di situ ya. Dan dia tidak diakumulasi lagi di perhitungan pajak atau perhitungan penghasilan kena pajak. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang tidak termasuk objek-objek pajak. Ini bantuan, sumbangan, zakat. Ini tidak termasuk objek-objek pajak. Yang diterima oleh badan, badan amil zakat, lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan para penerima zakat ya. Kemudian juga badan yang berhak dan harta hibah yang diterima oleh keluarga. Jadi kalau warisan yang diterima oleh keluarga, hibah dalam satu garis keturunan lurus. Atau diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk kooperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi intinya adalah sumbangan, zakat, kemudian bantuan sosial, hibah, keagamaan dengan syarat-syarat penerimanya. Kalau dia dalam satu keluarga atau badan-badan keagamaan atau badan sosial. Warisan ini tadi ya. Warisan juga ya. Jadi sudah dinyatakan sebagai tidak termasuk objek pajak. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Jadi kalau bentuknya dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Jadi kalau dapat beras atau dapat natura sebagai imbalan itu tidak dianggap sebagai objek pajak. Tapi dapatnya dari wajib pajak. Tapi tadi kalau dapatnya bukan dari wajib pajak, dari non-subjek pajak. Misalnya dari badan-badan internasional, badan perwakilan negara asing yang bukan subjek pajak. Maka dia tidak memenuhi kriteria ini. Ini sih saya kira dibaca saja. Kemudian juga masih banyak di sini. Tidak termasuk objek pajak. Dividen juga ya. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Atau BUMN, kooperasi BUMD dari penyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di, bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi ini sudah, apa namanya, dalam rangka menarik investasi tentunya. Dividen masuk ke dalam tidak termasuk objek-objek pajak. Kemudian iuran yang diterima oleh dana pensiun. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer. Yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian bunga obligasi yang diterima oleh atau diperoleh perusahaan reksa selama lima tahun sejak pendirian. Atau sejak pemberian izin usaha. Yang terakhir penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal. Saya kira ini dibaca saja, kita tidak akan terlalu bas. Jadi intinya tadi ada yang berupa pajak final, PPH final, kemudian PPH tidak final, di pasal 4 undang-undang PPH. Dan bukan objek PPH, pasal 4 ayat 3. Nah kemudian apa yang menjadi dasar? Seperti tadi kita katakan, dasar pengenaan pajak atau DPP-nya dalam menghitung pajak penghasilan ini. Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak, ini yang dimaksud dengan DPP. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Jadi harus dicari dulu penghasilan kena pajaknya. Kecuali untuk wajib pajak luar negeri, maka dia dikenakannya dari penghasilan BUT. Nah itulah tadi, makanya penting sekali untuk membedakan apakah suatu badan tergolong ke dalam wajib pajak dalam negeri atau ke dalam wajib pajak luar negeri. Karena di sini perbedaan dari segi dasar pengenaan pajaknya. Yang kemarin kan sudah kita bahas, kalau dia itu wajib pajak luar negeri, maka bukan berarti dia tidak bisa dipajaki, dia dipajaki juga. Dia dipajaki juga, yaitu dengan cara pemungutan PPH atau withholding tax oleh lawan transaksinya di dalam negeri, wajib pajak di Indonesia, dengan cara mengalikannya dengan tarif PPH, tarif PPH pasal 26, misalnya 20 persen, dikalikan dengan penghasilan bruto. Dan itu nanti akan berbeda lain halnya kalau dia itu merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha-usaha tetap. Karena harus dicari dulu penghasilan kena pajaknya. Nanti kalau misalnya dipotong PPH, dia bukan PPH 26 kalau misalnya kita mau melakukan pemotongan terhadap wajib pajak dalam negeri. Atau nanti di akhir tahun yang tentunya menyerahkan SPT dan di situ juga dihitung berapa pajak terhutangnya dengan cara mencari dulu yang namanya penghasilan kena pajak. Itu untuk bentuk usaha, BUT, dan wajib pajak dalam negeri. Jadi kalau besarnya DPP, kalau untuk wajib pajak badan, wajib pajak badan, maka dia tadi disebut dengan penghasilan neto. Jadi adalah penghasilan kotor atau bruto tadi dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya-biaya yang memang diizinkan, diperkenankan untuk menjadi pengurang. Istilahnya apa? Istilahnya? Deductible expense, Pak Rian. Deductible expense. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi, secara umum, dasar pengenaan pajaknya atau tax base. Disebut juga tax base. Tax base-nya adalah tidak hanya dari penghasilan neto, tapi dia juga dapat pengurangan yang disebut dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nanti barulah dikalikan dengan untuk mencari PPH-nya, pajak penghasilannya baru dikalikan dengan tarif. Jadi intinya sih dicari dulu penghasilan netonya untuk WP badan. Kalau untuk WP orang pribadi, sesudah didapatkan penghasilan neto, baru kemudian dikurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Barulah nanti dikalikan dengan tax base-nya, dikalikan dengan tarif. Berapa tarifnya? Kita lihat di sini. Ini misalnya, nanti kita lihat tarifnya. Cara menghitung PKP, penghasilan kena pajak. Ini untuk yang melakukan pembukuan. Jadi bedakan antara yang melakukan pembukuan dengan yang tidak melakukan pembukuan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tadi rumusnya penghasilan neto, sudah dia diketahui penghasilan netonya. Penghasilan neto itu dari mana? Tentunya nanti diketahui dari pembukuan, dari laba ruginya, kemudian dari pencatatan, dari biaya-biaya yang bisa dikurangkan, atau biaya-biaya yang diperkenankan. Di sini akan ada rekonsiliasi nanti, rekonsiliasi antara pembukuan komersil dengan pembukuan menurut pajak. Yaitu biaya-biaya yang diperkenankan dalam undang-undang PPH. Sehingga nanti menghasilkan penghasilan neto, atau penghasilan kena pajak, sesudah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dia menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau penghasilan neto pajak. Penghasilan neto, jadi dikurangkan dengan biaya-biaya, kalau untuk wajib pajak badan, ya sama ya, intinya sih sama. Cuma yang membedakan adalah di sini, kalau wajib pajak orang pribadi, dia ada PTKP. Karena memang di sini kan orang pribadi, penghasilan tidak kena pajaknya. Misalnya kalau dia sudah menikah, dia mendapatkan tambahan PTKP. Kalau dia sudah punya anak, kalau wajib pajak badan kan dia tidak menikah. Sehingga memang tidak menggunakan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Paling nanti ada yang namanya fasilitas, fasilitas tarif misalnya. Kita lihat nanti fasilitas-fasilitas, terutama untuk UMKN. Jadi untuk wajib pajak badan, penghasilan neto dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Karena untuk biaya, saya tidak akan merinci di sini karena keterbatasan waktu. Intinya teman-teman bisa lihat di pasal 6, biaya yang diperkenankan, artinya yang menjadi pengurang, pengurang dari penghasilan bruto, untuk menghasilkan penghasilan neto, ternyata memang tidak seluruh biaya. Kita harus mengacu kepada jenis-jenis biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPH, yaitu pasal 6. Kemudian ada juga, selain tadi dengan menggunakan pembukuan, kalau wajib pajak orang pribadi ataupun dia pengusaha, wajib pajak badan, dia bisa menggunakan norma. Jadi berbeda dengan menggunakan pembukuan, di mana menghitung penghasilan netonya, dengan menggunakan pengurang dari biaya-biaya, kalau norma penghasilan neto ini cukup dengan menggunakan rumus. Makanya disebut norma penghitungan penghasilan neto. Jadi misalnya karena tidak melakukan pembukuan atau memang memilih untuk menggunakan norma, maka dia cukup menghitung dari peredaran brutonya saja. Jadi dari penerimaan atau sales, atau peredaran, omset, dia nanti ketahuan langsung berapa penghasilan netonya. Nanti teman-teman bisa lihat, cari saja saya kira bisa di googling, norma penghitungan penghasilan neto. Itu nanti ada banyak sekali. Setiap KLU, kelompok lapangan usaha, dan setiap daerah juga memiliki perbedaan-perbedaannya. Misalnya kalau dokter, kalau yang saya ingat itu dokter, dokter itu normanya berapa ya? 50 kalau tidak salah ya? 50 persen atau berapa ya? Nanti silakan teman-teman cek. Intinya sih nanti dengan mengalihkan persentase dari bruto, sehingga dari situ nanti langsung mendapatkan angka penghasilan-penghasilan neto. Nah syaratnya apa? Yang boleh menggunakan norma penghasilan, norma penghitungan penghasilan neto, atau NPPN ya, singkatnya NPPN saja biar enak ya. NPPN ya. Dia harus peredaran brutonya kurang dari 4,8 M per tahun. Jadi UMKM lah gitu ya. Kemudian dia harus mengajukan permohonan. Jadi tidak otomatis ya. Harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Kemudian dia menyenggarakan pencatatan. Jadi hanya mencatat ya dari omset ya, penjualannya saja. Tidak perlu ya melakukan pembukuan ya. Nah ini penghasilan tidak kena pajak tadi ya untuk orang pribadi ya. Yang terakhir ini ya, masih ini ya. Masih di PMK tahun 2016 ya. yaitu ya mulai dari ya 54 juta ya. 54 juta per satu tahun ya. Nanti kalau dia ya TK1 tidak kawin dengan satu tanggungan ya. Tidak kawin dengan dua tanggungan dia nambah lagi ya. Nambahnya ya. Nambahnya 4 juta 500 lah ini ya. Nambah lagi 4 juta 500 ya terus ya. Nah kalau dia apa kawin ya. Ini beda lagi ya. Apa namanya PTKP-nya ya. Intinya ini silakan teman-teman lihat ya. Nah kemudian berikutnya penghasilan kena pajak ya. Jadi penghasilan kena pajak ini tadi adalah merupakan DPP ya. Dasar pengenaan pajak penghasilan yaitu penghasilan kena pajak. Merupakan dasar ya yang digunakan untuk menghitung pajak terutang ya. Yang berlandaskan pada laporan keuangan tadi ya. Kalau dia menggunakan pembukuan dari laporan keuangan ya. Tapi harus dilakukan ya koreksi-koreksi fiskal ya. Karena tadi tidak seluruh biaya ya dianggap sebagai penghasilan atau tidak semua penghasilan ya juga masuk ke dalam penghasilan kena pajak ya. Contohnya tadi penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak ya atau penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak final ya. Kemudian dia dilakukan koreksi guna memperoleh penghasilan neto-nesto fiskal. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk mengetahui penghasilan kena pajak orang pribadi ya harus dilakukan pengurangan. Untuk orang pribadi ya sesudah tadi ketemu penghasilan kena pajaknya ya dikurangkan lagi ya. Dengan sesudah diketemukan penghasilan netonya dikurangkan lagi dengan PTKP ya. Jadi menghitung pajaknya adalah tarif ya. Tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. Itu ya teman-teman ya. Berapa tarifnya ini ya. Jadi kita mengenal yang namanya tarif progresif. Di sini digunakan lapisan-lapisan ya. Jadi harus dihitung dulu per lapisan gitu ya. Jadi tidak langsung misalnya penghasilannya 600 juta langsung kali 30 persen tidak ya. Tapi dihitung dulu yang 50 jutanya ya. Dikali 5 persen ya. Nanti ketemu berapa ya. Kemudian yang di atas 50 juta. Dikali 15 persen ya. Ketemu berapa. Jadi per lapisan dihitung. Barulah sisanya yang di atas 500 juta. Tadi kalau misalnya 600 juta. Berarti kan sisanya tinggal 100 juta. Baru itu yang dikali 30 persen ya. Kemudian jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ya ke bawah hingga ribuan rupiah. Jadi dibulatkan ke bawah ribuan rupiah. Ini tarif untuk badannya. Tadi untuk orang pribadi ya. 5 persen, 15 persen, 25 persen, dan 30 persen. Untuk badan sekarang sudah mengalami penurunan ya. Dari awalnya 28 persen ya. Di tahun 2009. Kemudian turun lagi 25 persen ya. Di tahun 2010 ya. Turun lagi 20 persen. 22 persen di tahun 2020 sekarang ya. Nanti di tahun 2022 ya. Tahun depan. Turun lagi 20 persen ya. Nah ini mungkin untuk UMKM ya. Jadi untuk UMKM ini bisa ya. Mendapatkan fasilitas ya. Berupa pengurangan tarif. Dengan syarat peredarannya. Tidak melebihi 50 miliar ya. Jadi nanti dapat diskon atau pengurangan tarif 50 persen ya. Jadi tadi kalau yang wajar itu 20 persen ya kan. Atau 22 persen. Maka dia cukup membayar 11-11 persen ya. Kalau dia digunakan. Tapi di sini dilihat di sini ya. Yang dikenakan ini adalah Atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 persen. Jadi tetap harus dilihat porsinya ya. Jadi porsi yang mendapatkan fasilitas itu adalah Yang ya atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 persen. Nanti kita lihat ya. Kita lihat contoh perhitungannya ada di slide berikutnya. Kenapa diberikan seperti itu? Ya tentunya untuk memberikan insentif ya. Buat untuk UMKM ya. Kemudian mengurangi beban pajak ya. Ini tarif yang berlaku ya. Nah ini contohnya ya. Contohnya ada UMKM ya. TTY ya. Tahun pajak 2009. Ini berarti tarifnya masih tarif yang 28 persen ya. Dia omsetnya masih 4,5 ya. 4,5 M ya. Jadi belum di atas 4,8. Maka dia. Dan setelah dihitung ya. Penghasilan kena pajaknya adalah 500-500 juta ya. Maka tadi sesuai dengan tentuan tadi ya. Pasal 31E ya kalau nggak salah ya. Pasal 31E. Itu dia tarifnya adalah 50 persen ya. Dari tarif pajak yang berlaku normal ya. Jadi kita lihat di sini 50 persen. Dikali 28 persen. Dikali tadi ya penghasilan kena pajaknya ini ya. PKP ya atau netonya. PKP ya. Penghasilan kena pajak. PHKP lah ya. Kalau PKP kan kita biasanya pengusaha kena pajaknya. PHKP-nya penghasilan kena pajaknya adalah 500-500 juta. Jadi dia cukup membayar 70 juta untuk tahun 2009. Kalau tarif normal tentunya dua kali lipat ya kan. 140 juta gitu ya. Untuk tahun 2010 ya tentunya dia cukup membayar 62.500.000. Nah tapi ya juga ada kemudahan lagi ya di tahun 2018 dengan adanya PP23 ya tahun 2018. Karena omsetnya masih di bawah ya masih di bawah 4,8 miliar di sini ya. Maka dia bisa menggunakan PPH final setengah persen dari omset. Jadi dia di sini tidak perlu melakukan pembukuan ya. Dan juga menghitung PPH finalnya cukup dari omset. Jadi jauh sekali turun pajaknya ya dengan menggunakan PPH final 2 PP23 ini. Jadi cukup bayar 22.500.000 ya. Ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya tarif PPH final untuk OMKM. Saya kira itu ya untuk PPH tentunya kalau mau mendalami PPH ya. Kalau di brevet itu sudah sangat luas sekali ya. Mulai dari ya apa namanya macam-macam cara pengisiannya ya. Cara pengisian SPT-nya, cara melakukan restitusi ya. Tapi kita tidak sampai ke situ ya. Tapi ini hanya pengenalan saja. Berikutnya yang ingin saya sampaikan ya sedikit. Juga saya ingin sampaikan tentang PPH potput ya. Ini juga kalau teman-teman. Jadi ada bahasan tentang PPH potput. Nah potput itu apa? Pemotongan atau pemungutan ya. Ini saya sampaikan PPH potput. Saya share lagi ya. Saya ulang. Ini sudah berapa orang? 15 orang ini ya. Share lagi. Tentang PPH potput. Tadi saya kasih slide-nya lah ya. Tapi ini saya jelaskan sedikit. Jadi biar teman-teman tahu gitu ya. Yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu sih ya dengar-dengar saja ya. Jadi sistem pemungutan pajak khususnya untuk PPH ya memang di sini salah satunya ya. Selain mengandalkan self-assessment ya. Dimana wajib pajak tadi menghitung ya. Menyetorkan dan melapor sendiri ya. Dalam bentuk SPT tahunan ya. Juga ada yang namanya withholding system. Ini yang banyak ya withholding system ini. Jadi dimana pajak yang terhitung, di-store, dan dilaporkan oleh pihak lain ya. Pihak ketiga ya. Yang disebut dengan PPH potput ya. PPH pemotongan pemungutan ya. Jadi merupakan penerapan dari sistem perpajakan yang menggunakan withholding system ya. Dimana pajak penghasilan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Itu ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara pelunasannya? Jadi melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ya. Pembayaran. Jadi pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri ya. Tapi melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dengan adanya pembayaran tersebut ya atau prepaid tax ya. Diharapkan jumlah pajak tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga meringankan beban pada akhir-akhir tahun. Jadi salah satu fungsinya adalah meringankan sebenarnya ya. Karena dengan dibayar di muka ya prepaid itu ya tentunya nanti di akhir tahun ya pembayarannya menjadi tidak terlalu besar ya. Jadi ya Pak Hardi IG-nya apa Pak? Biar bisa follow. Ada ya IG saya cari aja ya. Ardian Low ya. Ardian Low. Ardian Underscore. Low. Nanti cari aja ya. Itu ya teman-teman ya. Dan tujuan berikutnya sebenarnya salah satunya juga untuk memastikan Sandi ya. Sandi Tohasan. Eh Santodi. Kok Sandi? Sama-sama. Jadi tujuan berikutnya sebenarnya juga untuk memastikan penerimaan negara soalnya ya. Karena memang dengan adanya untuk mempercepatlah gitu ya. Pelunasan ataupun apa namanya penerimaan negara ya. Karena dengan adanya pemotongan atau pemungutan itu kan langsung ya pada saat terjadinya transaksi ya. Pada saat penyerahan ya atau pada saat pengakuan ya itu dipastikan negara sudah memperoleh uang pajak ya. Uang pajak penghasilan tanpa harus menunggu di akhir tahun. Nah ini banyak sekali teman-teman ya. Ada PPH 21. Sorry, sorry. Kecepatan. PPH 22, PPH 23, PPH 26, PPH 4A2. Yang PPH 4A2 tadi ya yang PPH non final tadi ya. Eh PPH final. Kemudian PPH pasal 5, 15. Ini saya, kita jelaskan sedikit ya maksudnya apa beliau-beliau ini. Nah jadi kalau PPH pasal 21 ya itu biasanya disebut dengan pajak karyawan gitu ya. Pajak karyawan. Tapi sebenarnya dia itu tidak hanya karyawan ya. Jadi setiap orang, orang pribadi ya yang menerima penghasilan dari pekerjaan. Intinya aktif income lah ya. Nah aktif income ini saya kira gambar tabel yang enak ini untuk diingat ya. Eh mana tadi kok hilang dia. Nah ini ya. Jadi kalau PPH pasal 23 dan PPH pasal 42 ini bisa, PPH pasal 23 itu bisa untuk orang pribadi, bisa juga untuk badan ya. Sewa kan Pak? Sewa. Kalau sewa 4A2. 4A2 iya. Pokoknya lihat pasal ini aja, ingat-ingat ya. Eh ngeliat tabel ini aja nih. Kalau pasif income ya DBH Roy itu saya ingat ya DBH Roy ya. Apa? Dividend ya bunga royalty ya DBH Roy. Jadi haknya hadiah ya. Nah itu masuk ke pasif income kan. Nah itu kalau ya apa namanya pasif income ya biar dipungut PPH pasal 22 ya. Kemudian. PPH pasal 23. PPH pasal 23, sorry. 22 disini belum ada ya? Oh 22 nanti saya jelasin ada lagi ya. Kemudian kalau untuk badan ya juga bisa dikenakan PPH pasal 23 ini khususnya untuk jasa ya. Jasa dan tadi juga untuk PPH pasal 4 ayat 2. Nah ada juga PPH pasal 26 ini yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya di pajak internasional ya. Baik atas aktif maupun pasif income apabila ya penerima penghasilannya ya apabila penerima penghasilannya adalah WP, WPLN ya. Wajib pajak ya baik itu orang pribadi ataupun badan di luar negeri. Kalau BUT enggak ya. Kalau BUT kan walaupun dia WPLN tapi dia dianggap sama ya perpajakannya, perlakuan perpajakannya dengan wajib pajak dalam negeri. Jadi kalau kita bertransaksi dengan BUT ya menyerahkan penghasilan ke BUT ya sama ya. Kita kenain PPH 23 kalau dia terkait penyerahan jasa ya. Kita kenain PPH pasal 42. Pak, menurutnya Pak. Ya boleh. Siapa nih? Kalau PPH 23 orang pribadi dalam negeri pasif income ini atas transaksi apa ya Pak? PPH pasal 23 pasif income ya. Soalnya saya pengenaan PPH 23 itu atas transaksi apa paling jasa notaris saya kenakan PPH 23. Kalau lainnya. Nanti lihat aja ya di undang-undang PPH. Intinya sih seingat saya itu DBH Roy itu lah. Dividend bunga hadiah royalti itu ya. Apa namanya rumus ininya ya. Rumus gampangnya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini tidak saya detilkan di sini. Intinya sih teman-teman harus tahu bahwa secara sistem gitu ya. Pajak penghasilan ini memang ya sangat banyak sekali mengandalkan ya. Mengandalkan yang namanya mekanisme pemotongan ya untuk wajib pajak-wajib pajak ya. Orang pribadi, badan ya. Bahkan juga wajib pajak luar-luar negeri. Dan pemotongan ini nanti akan diakumulasi ya. Kalau dia itu yang merupakan pemotongan dari objek pajak yang tidak final. Misalnya PPH pasal 21. Kalau kita dipotong. Nanti kan kita sebagai pihak yang dipotong gitu ya. Sebagai pihak yang menerima penghasilan. Nah ini akan menjadi pajak uang muka pajak ya. Tadi istilahnya divert pajak uang muka tadi. Pre-pay tax ya. Akan menjadi pre-pay tax ya. Sehingga nanti di akhir tahun pajak terhutang kita lebih kecil ya. Atau bahkan nihil ya. Kalau untuk karyawan yang dia hanya dari satu pemberi kerja ya dapat dipastikan nihil lah ya. Kecuali bendaharanya salah ngitung PKP-nya ya. Nah ini kapan dilakukannya ya pemungutan atau pemotongan ya oleh wajib pungut atau wajib potong ini ya. Itu pada saat pembayaran atau saat terhutang. Ya mana yang lebih dulu. Jadi negara ini pengennya mana yang cepat lah gitu ya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Kemudian saat terhutang penghasilan dapat pada saat jatuh tempo ya. Saat tersedia. Jadi ini ada opsi-opsinya ya. Saat terhutang ya. Tapi tetap ya mana yang lebih dulu ya. Saat jatuh tempo, saat tersedia untuk dibayar, saat ditentukan dalam kontrak ya. Atau saat tertentu lainnya untuk kemudahan pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadinya pembayaran ya. Walaupun sesuai ketentuan saat terhutangnya pada akhir bulan pembayaran ya. Jadi bisa juga pada saat pembayaran ya. Saya kira itu nanti dipecah aja. Ini tempat terhutangnya ya. Nah memang saat terhutang itu ya jadi ini juga ya. Jadi dispute juga ya. Banyak dispute itu ya. Karena nanti kaitannya juga dengan keterlambatan ya. Kaitannya dengan keterlambatan. Saya sendiri ya tugas hari-hari ya sebagai pemotong juga ya. Sebagai pemungut ya. Sebagai pemungut PPH Pasal 22 ya. Terutama untuk transaksi impor. Nah itu banyak dispute saat terhutangnya ya. Karena kan di undang-undang PPH itu saat terhutang saat pembayaran ya. Sedangkan di undang-undang kepabianan itu saat terhutang saat impor. Nah itu titik cut off-nya itu kadang dispute di situ. Karena nanti kaitannya dengan besarnya tarif ya. Seperti misalnya masalah COVID ini ya. Masalah COVID ini banyak banget nih saya hadapin. Nanti saya kasih tahu tentang PPH 22 ya. Ini belum dibahas ya. Jadi intinya sih itu ya teman-teman ya. Nah ini tentang PPH 22 ya. Ini sih memang bukan urusan ini ya. Bukan urusan wajib ajak orang pribadi ya. Ataupun badan. Ini biasanya pemerintah ya. Tapi ini saya kasih tahu aja. Terutama importir ya. Yang mau bergerak di jasa di bidang impor gitu ya. Jadi memang tarifnya sekarang juga macam-macam ya. Kalau dulu kan tarifnya cuma 2 ya. 2,5% dan 7%. Nah ini PMK yang baru ya. PMK 224 ini ya. Eh PMK 224. PMK 34 ya. 34 terakhir ada lagi ya. PMK 119. Intinya di sini sudah ada ya. Teman-teman harus jelilah ngelihat di lampirannya ya. Karena ada yang 7,5%. Ada yang 10%. Ada juga yang hanya setengah-setengah persen ya. Ini terigu ya. Terigu. Kacang kedelai ya. Dan gandum ya. Nah barang-barang selain A, B, C. Ini 2,5%. Tapi ada apinya. Kemudian barang C dan D 7,5%. Nah ini intinya. Untuk ekspor ya. Jadi untuk ekspor batu bara. Minerba dikenakan tarif PPH pasal 22. 1,5% dari nilai ekspor. Nah kemudian ada yang dipengecualikan. Nah ini ya yang dipengecualikan ini. Ini banyak ya. Intinya adalah yang dipengecualikan dari bungutan B masuk dan atau PPN. Jadi ini ngikut dari ketentuan B masuk dan PPN. Misalnya barang tadi ya perwakilan negara asing. Karena dia juga bukan subjek pajak, badang-badang internasional, barang kiriman hadiah. Dia juga bebas B masuk, bebas PPN dan juga tidak dikenakan pemungutan PPH pasal 22. Barang untuk penelitian ini banyak ya silahkan. Nah sekarang ada yang baru yang namanya untuk keperluan fasilitas COVID ya. Ini sih enggak ada ya, jadi saya ceritain aja. Jadi untuk fasilitas COVID itu kan berakhir di Desember 2020 ya. Untuk yang PMK 86 ya. Nah itu ternyata titik cut. Ternyata untuk ketika memperpanjang, ini saya cerita aja ya, untuk memperpanjang COVID sampai Juni 2021, itu kan pakai PMK 9 ya. Nah itu ada apa namanya, ada ruang kosong di situ ya. Karena kan baru muncul PMK perpanjangannya itu bulan Februari. Nah yang bulan Januari dengan Februari ini ya. Cerita di tempat saya banyak masalah itu ya. Karena titik cut off-nya itu ya, undang-undang PPH berlakunya ketika dibayar, sedangkan di kepabeanan itu sejak impor. Impor dan itu memang, ya kadang-kadang dispute seperti itu suka terjadi ya. Banyak teman-teman untuk informasi aja. Ya memang kadang-kadang tidak putus di level petugas gitu ya. Akhirnya mau enggak mau ya nanti biasanya itu naik ke sengketa ya. Baik itu keberatan maupun banding ya. Nah ini juga untuk pendapatan sewa ya. Jadi memang ada juga yang dikenakan PPH pasal 22 ya. Yaitu bangunan ya yang ditanam dengan penyewa ya. Kita akan nanti dibaca aja lah. Ini untuk sewa ya. Ini PPH 4 ayat 2 berarti ya. Pendapatan atas sewa atau bangunan ya. Objeknya adalah penghasilan sewa ya. Penghasilan atas ya apa namanya. Penghasilan atas sewa ya. Penghasilan di atas termasuk penghasilan yang diterima atau dipulai oleh orang pribadi atau badan ya. Pemegang hak atas tanah ya. Nah ini memang sewa ini ya. Jadi yang punya kontrakan lah ya. Yang ini ya harusnya dikenakan pemotongan ya PPH ya. PPH final ini ya. Ini dibaca aja. Besarnya 10 persen ya. Dari bruto. Ini memang kadang-kadang sering lewat ini ya. Dikecuali dari penghutuan PPH final ini ya. Ini masih lanjutan yang tadi. Nah ini silakan ya. Ini kira-kira. Nah kemudian ini ada satu tambahan dari saya. Kalau kita beli barang dari instansi pemerintah ini saya ambil dari situsnya DTC ya. Jadi intinya sih ya dikenakan dari pihak instansi ya. Instansi pemerintah akan mengenakan yang namanya PPH pasal 22 apabila ya apa dengan tarif 1,5 persen dari harga pembelian. Tidak termasuk PPN ya. Misalnya contohnya di sini ya PT DTC ya di Jakarta ya dia menjadi vendor ya pemasok alat-alat tulis untuk dinas pendidikan ya Pemkot ya Pemkot di Tangerang ya. Daripada 1 Oktober 2015 ya dan melakukan penyerahan ya. Penyerahan barang kena pajak ya dengan nilai kontrak 11 juta ya termasuk PPN. Maka di sini cara menghitung PPH pasal 22-nya nilai kontrak 11 juta ya. Kemudian DPP-nya ini ya DPP-nya dikurangi karena PPN tidak masuk jadi DPP-nya cukup 10 juta ya. Maka dia terkena PPN-nya 1 juta sedangkan PPH-nya ya PPH pasal 22-nya ya. Jadi kalau berhubungan dengan instansi pemerintahan selain PPN ya. Selain PPN juga bisa terkena dengan PPH pasal 22 ya. Ini untuk badan-badan tertentu ya. Saya kira itu ya untuk PPH baik PPH orang pribadi maupun PPH pot-pot sudah saya sampaikan mungkin sedikit lagi kali ya. Sedikit lagi saya ingin share mengenai PPN ya karena memang kayaknya belum ikhlas gitu saya melepaskan kalau belum. Kalau belum saya sampaikan semua. Nggak apa-apa ya. Ambil ngantuk-ngantuk nih puasa nih. PPN ya. Saya PPN ini sedikit aja ini. Kalau kebanyakan juga pusing juga saya ya. Jadi PPN yang ingin saya sampaikan hanya sedikit ya. Hanya mungkin nggak sampai banyak slide-nya nggak sampai 10. Jadi PPN itu pasti pajak yang dikenakan atas konsumsi ya. Jadi kata intinya itu. Jadi memang beda dengan PPH tadi ya. Kalau PPH tadi merupakan pajak yang bersifat subjektif ya. Artinya memang dia melekat ya terhadap subjeknya ya. Beda dengan PPH ya. Yang subjeknya apa namanya dasarnya adalah dari penghasilan ya. Yang didapatkan oleh subjek pajak. Nah beda dengan PPN. Dia itu dikenakan atas konsumsi ya. Di dalam negeri. Makanya dia disebut juga sebagai destination ya. Destination tax ya. Oleh wajib pajak orang pribadi ya. Badan atau pemerintah. Jadi memang konsep dasarnya ini ya. Konsep dasarnya dia itu merupakan pajak-pajak konsumsi ya. Tapi nanti kita lihat ada pengaturan-pengaturannya. Siapa yang wajib untuk memungut ya. Siapa yang wajib untuk membayar ya. Nah dalam penerapannya ini ya. Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetor langsung kekas negara. Tetapi harus ya disini melalui ya. Melalui atau lewat pihak yang memotong ya. Jadi juga menggunakan mekanisme withholding ya. Nah pajak pendapat nilai ini bersifat objektif ya. Bersifat objektif dan tidak kumulatif. Maksudnya tidak kumulatif ya. Karena dia nanti bisa dikurangkan. Jadi yang di-storekan ke kas negara ya. Oleh pemungut ya. Oleh pemotong PPN ya. Atau pengusaha kena pajak. Itu adalah nanti ya selisih ya. Selisih ya. Antara pajak yang dia PPN yang dia pungut ya. Jadi tidak seluruhnya di-storekan. Bisa dikurangi ya dengan PPN yang sudah dia bayar. Atau selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan lah gitu ya. Ingat-ingat ya. Subjek pajaknya di sini ya terdiri atas pengusaha kena pajak dan non-pengusaha pengena kena pajak ya. Jadi harus dipahami bahwa subjek pajak ini berbeda dengan wajib-wajib pajak. Kalau definisi wajib pajak itu tadi di lebih kepada pajak penghasilan ya PPH. Maka di sini sebenarnya dia masuk ke pengertian wajib pajak juga ya. Wajib pajak dalam pengertian luas yaitu meliputi ya pengusaha ya yang juga apa namanya melakukan penyerahan ya. Melakukan penyerahan barang kena pajak. Termasuk juga yang melakukan pemotongan. Jadi pengertian wajib pajak secara luas ya. Tapi secara umum di sini subjek pajak untuk PPN itu dibagi dua yaitu PKP dan non-PKP. Dasarnya ini ya tapi sekarang kan udah ada undang-undang baru ya. Ini masih yang lama ya. Undang 11 ya sebenarnya tahun 2021. Di sini banyak perubahan-perubahan tentang PPN ya. Nanti saya akan bahas satu-satu. Jadi mekanismenya ya mekanisme PPN yang perlu teman-teman tanyakan ya mungkin kalau yang belum paham ini kadang-kadang berpikir kok di mana-mana dipungut PPN gitu ya saya beli ya bayar PPN ya nanti saya jual saya kena PPN lagi gitu ya. Nah sebenarnya itu merupakan bentuk dari ya mekanisme pemungutan PPN karena di sini kita lihat di sini ya PKP ya pengusaha kena pajak tadi ya pengusaha kena pajak. Ya kemarin kita sudah bahas ya PKP di KUP ya tentang pendaftaran yang omsetnya di atas 4,8 atau dia memilih untuk menjadi PKP. Apabila dia melakukan penyerahan ya barang kena pajak jadi yang diserahkan ini harus barang kena pajak. Nanti kita lihat barang kena pajak apa aja ya karena ada juga yang tidak kena pajak ya seperti misalnya beras ya kemudian hasil-hasil alam ya. Jadi menyerahkan barang kena pajak jadi di sini harus ada penyerahan ya yang diserahkan barang kena pajak. Nah maka dia wajib memungut ya memungut PPN ya dari siapa? Dari pembeli ya dari penerima barang atau jasa kena pajak ya sebesar 10 persen ya. Tarifnya flat ya apa tarifnya sama ya dari harga jual ya harga penggantian ya dan dia membuat ya faktur pajak ya. Jadi tidak sembarangan mungut gitu ya. Jadi dia harus membuat faktur-faktur pajak ya. Kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak-pajak keluaran. Nah ini yang disebut dengan pajak-pajak keluaran. Jadi PPN yang tercantum di dalam faktur pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak. Jadi buat si pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak ya dia adalah pajak-pajak keluaran. Maka itu menjadi pajak-pajak masukan gitu ya teman-teman ya. Pada waktu PKP di atas melakukan pengusaha kena pajak ya. Ini bukan penghasilan kena pajak ya. PKP pengusaha kena pajak. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian ya atau perolehan ya yang dikenakan PPN ya. PPN tersebut menjadi pajak masukan tadi ya. Udah saya jelaskan ya. Jadi di setiap bulan ya nanti ada yang namanya SPT-SPT masa ya. Nah jumlah pajak keluaran ya apabila lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya distorkan ke kekas negara. Sebaliknya apabila pajak masukannya lebih besar artinya dia jual rugi gitu lah ya. Daripada pajak keluaran maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya ya. Bisa juga restitusi ya. Hanya dapat diajukan pada akhir tahun-tahun buku ya. Hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4B undang-undang PPN ya. Yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa. Jadi defaultnya ya umumnya ya yang namanya restitusi itu nanti di akhir masa ya tahun pajak gitu ya. Sedangkan kalau yang mau setiap masa atau setiap bulan itu hanya pengusaha-pengusaha tertentu gitu ya. Jadi pengusaha kandang pajak wajib menyampaikan SPT masa PPN ya tiap bulan ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Nah jadi kalau sekarang bulan April gitu ya dia melakukan pemotongan pemungutan ya pemotongan ya istilahnya. Pemotongan PPN maka dia buat faktor pajak dan dia laporkan paling lambat ya bulan berikutnya. Yaitu bulan Mei ya bulan Mei ya. Akhir ya akhir bulan-bulan Mei ya 30 Mei ya 30 atau 31 gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang kemarin dipertanyakan ya siapa tuh ada Bapak yang nanya. Apa sih barang-barang yang terkena PPN? Jadi kalau bicara tentang PPN ya objek PPN itu menganut yang negatif list. Jadi nanti kita lihat saja yang tidak terkena ya. Semua terkena kecuali yang tidak terkena. Nah yang definisi dari objek PPN itu sendiri ya pertama adalah penyerahan ya. Jadi harus ada penyerahan ya. Jadi kalau dia tidak diserahkan ya dia belum kena PPN gitu ya. Karena ada yang nanya gitu ya. Pak ayam kena PPN nggak ya? Kalau ayam aja ya lagi jalan-jalan di tanah gitu ya. Lagi jalan-jalan di tanah gitu ya. Iya juga ya. Welcome back Pak. Oh udah habis sih waktunya ya? Hah? Udah habis belum? Oh keputus ya? Siap-siap. Oke. Dikit lagi ya. Tanggung nih. PPN nih. Tanggung ya. Dikit-dikit lagi ya. Jadi apa tadi? Kenapa impor dikenakan PPN? Padahal kan produksinya di luar negeri ya. Pengusaha kena pajaknya kan ada di luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya konsep dari PPN itu adalah destination ya. Destination tax ya. Destination tax. Atau pajak konsumsi. Karena yang mengkonsumsi ya tujuan ya dari pemanfaatannya ada di Indonesia. Maka sebaliknya juga kalau ekspor dia ya tidak terkena PPN ya. Atau PPNnya tarifnya nol ya istilahnya bukan tidak terkena PPN. Tapi PPN dengan tarif nol ya. Karena itu tadi ya. Orang yang memanfaatkan barang ekspor tersebut ada di luar negeri. Itulah konsep dari destination tax. Makanya impor kena PPN sedangkan ekspor sebaliknya ya. Tarifnya nol. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak ya dari luar daerah pabian di dalam daerah pabian. Jasa ini ya memanfaatkan jasa dari luar daerah pabian di dalam daerah pabian. Ini sering dispute juga ini ya. Karena nanti kadang-kadang jasa itu ya lokasinya itu ya misalnya jasa-jasa yang bersifat pelatihan gitu. Apalagi sekarang ya pelatihan yang sudah online gitu ya. Ini saya kira banyak dispute di sini untuk menentukan apakah dia itu terutang PPN di dalam negeri atau dia proses pemanfaatannya di luar daerah pabian. Ekspor tadi ya. Ekspor kenapa dia masuk ke objek PPN ya. Ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujudan. Tapi walaupun dia di sini objek PPN, tadi dia tarifnya nol ya. Tarifnya nol persen. Makanya nanti dia bisa mendapatkan restitusi. Karena pasti ekspor ini PPN keluarannya kan pasti lebih kecil dari PPN masukannya. Ketika dia memproduksi barang ekspor, dia mendapatkan banyak pajak masukan. Tapi kan ketika dia mengekspor, dia tidak mendapatkan pajak-pajak keluaran. Maka di sini dia berhak atas restitusi. Dan ini yang sering rame ini ya. Karena celahnya banyak di sini. Kemudian kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri. Dikenakan hanya yang bangunannya 300 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Jadi KMS ya. Kegiatan membangun sendiri. Ini juga harus bayar PPN. Kenapa dikenakan PPN ini menggunakan prinsip netral keadilan. Karena kan kalau membangun pakai developer itu kan dikenakan PPN. Kalau membangun sendiri ya harus dikenakan juga dong. Tapi memang terbatas hanya yang di atas luasnya 300 meter persegi. Makanya punya rumah jangan luas-luas. Nanti membangun kena PPN. Itu salah satu tax avoidance yang legal. Penyerahan aktifah yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan tersebut tidak boleh dikreditkan. Jadi maksudnya kalau pengusaha punya barang-barang bekas, dia mau jual itu kena PPN. Sepanjang pada saat perolehannya pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktifah tersebut boleh dikreditkan. Jadi kalau pajak masukannya sudah dikreditkan atau boleh dikreditkan, maka ketika dia jual dia harus mengenakan PPN. Tujuannya apa? Agar pajak masukan yang tadinya sudah dikreditkan itu dikembalikan lagi pada saat dia melakukan penjualan barang aset yang dijual. Itu ya teman-teman ya. Ini agak rumit lah ini, tapi ya diingat-ingat aja lah. Nah ini ya, jadi intinya teman-teman harus ingat ini yang tidak dikenakan PPN. Selain itu tentunya dikenakan yang disebut dengan asas negative list. Ini negative list. Jadi ini misalnya barang hasil tambang lah ini ingat. Tapi ini juga sering dispute ya. Saya sering dispute sebagai pemungut PPN. Disputnya itu misalnya barangnya ini ternyata sebenarnya menurut anggapan kami tidak murni hasil alam, tapi sudah ada nilai tambah, sudah ada pengolahan. Biasanya ini asbes ya. Kemarin saya asbes ya. Karena asbes itu ternyata yang diimpor itu atau yang diserahkan itu tidak murni hasil dari alam. Tidak murni batu bongkahan asbesnya. Tapi sudah dibuat diolah, sudah dipilih-pilih. Sehingga ini banyak dispute di sini ya. Asbes. Nah untuk batu bara sekarang dikeluarkan ya. Jadi dia masuk objek ya. Masuk objek pajak di undang-undang cipta-cipta kerja ya. Barang-barang ini ya, kebutuhan pokok beras ya, jagung, susu, kedelai, sayuran ya. Nah ini juga tidak terkena PPN ya. Tapi kadang-kadang disputnya di situ ya. Misalnya ya kok ini berasnya atau misalnya daging ya. Daging ya kemarin ya. Daging kok ini sudah dibikin susi gitu ya. Sudah dibikin sashimi ya. Nah ini dispute ini ya. Saya kemarin kenakan ya daging apa namanya. Daging susi lah gitu ya. Daging yang sudah diiris-iris tipis gitu ya. Kemudian makanan minuman yang disajikan di restoran. Ini kenapa tidak dikenakan PPN? Karena dia sudah dikenakan pajak resto ya. Pajak restoran yang merupakan pajak daerah ya. Uang dan emas batangan juga dikenakan PPN ya. Karena dia apa namanya dianggap sebagai alat pembayaran ya. Kemudian jasa pelayanan medis ya. Jasa sosial, jasa keuangan ini banyak sekali ya. Nah dasar pengenaan PPN ya. Dasar pengenaannya dari harga jual atau dari harga penggantian ya. Bisa juga dari nilai impor ya. Nilai impor itu adalah CIF ya. CIF, cost, insurance, and freight ya. Ditambah ya dengan bea masuk, ditambah dengan cukai ya. Dikali se-10 persen. Nanti disputenya di sini ya. Di CIF ini ya. Karena ini sering dikoreksi ya oleh kepabeanan ya. Karena misalnya insuran ya. Insuran itu kalau tidak dilampiri dokumen asuransi, dia nanti kena tarif setengah persen ya. Ditambahkan setengah persen. Freight juga gitu ya. Tidak ada bukti freightnya, tidak ada bukti bayar freightnya. Nanti akan dikenakan secara norma ya di kepabeanan itu. Bisa kena 5 persen ya. Ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, ada yang 5, 15 persen. Tapi itu nanti di materi, enggak diajarkan ya di kampus-kampus ini ya. Mungkin kalau mau belajar tentang ekspor-impor ya, ikut kursus ya, kursus ekspor-impor lah. Kemudian nilai ekspor ya. Nilai ekspor ini adalah uang yang biaya yang diminta oleh ekspor. Ini menggunakan nilai transaksi ya. Ada juga nanti menggunakan harga ekspor ya. Untuk jenis-jenis barang tertentu ya. Kemudian nilai lain ya. Nilai lain ini ya. DPP nilai, nilai lain. Aduh udah lewat ya, sorry ya. Oke deh, saya kira itu ya. Tarif PPN ini intinya 10 persen ya. Tapi ada juga dapat berubah menjadi lebih rendah, 5 persen ataupun 15 persen. Sesuai dengan patuhan pemerintah. Ada juga yang tarifnya 0 persen, yaitu untuk ekspor ya. Baik itu ekspor barang kena pajak maupun ekspor jasa kena pajak. PPN BM sekira dibaca aja ini ya. Intinya barang mewah. Baik itu ya teman-teman ya. Ada satu lagi sih, BMATRAI. Tapi saya kira bisa digogling lah itu. BMATRAI intinya kan sudah berubah ya. Yang tadinya 6 ribu dan 10 ribu. Sekarang, eh 6 ribu dan 3 ribu sekarang jadi 10 ribu ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian terutang atas setiap dokumen. Baik itu dokumen perdata maupun nanti dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini karena waktunya udah habis. Saya ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada kita cukupkan aja ya. Habis ini masih banyak ya. Kita tinggal satu lagi nanti, satu pertemuan lagi kita selesaikan tentang pengadilan pajak. Tentang hukum acara pengadilan pajak dan PK ke Mahkamah Agung. Nanti file untuk ini PPN, PPH dan BMATRAI nanti saya kasihkan ke Mbak Desi ya. Karena belum saya kasih ini kayaknya ya. Baik, terima kasih dari teman-teman. Untuk UTS sih santai aja lah. Itu bisa lah tinggal ada pilihan ganda. 15 sama SI 7 gitu ya. Saya kira. Dan juga kehadiran juga ini saya sangat hargain sekali. Saya ini dulu ya. Saya lihat dulu. Insya Allah berapa orang. 17 ya. Saya print screen dulu ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada nggak nih? Ada yang ini ingin didiskusikan? Cukup Pak. Oh, clear Pak. Clear ya? Oke. Nanti saya kasih slide-nya aja ya. Kalau modul saya belum bikin untuk modul PPN, PPH ini. Saya cuma sedia slide aja. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Pak, tolong di-add ya Pak. Oke, siap. Ada ya? Udah ketemu ya? Udah Pak. Udah ya. Ardian Low ya. YouTube juga ada di YouTube tuh. Isinya? Iya Pak. Misalnya ternyata lebih muda Pak. Foto 20 tahun yang lalu itu. Baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Nanti UTS aman lah pokoknya ya. Nggak bisa jadi beban. Kalau baiknya kalau dikasih kisih-kisih sih Pak. Oh gitu-gitu aja Pak. Ada lah di modul. Masalahnya slide Bapak itu ada puluhan ya. Nah itu seninya mencari. Ini kan ngeselin Pak. Tumpukan jerami itu ya. Baik ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama.